Pada hari ini, pertama kita bersama kedatangan di sini ke ke kanan ini dalam langkah persimpasan, penyaluran bansos untuk WKH dan BPMT karena beberapa ada dari 3,7 triliun beberapa memang sedikit yang memang mengalami kendala, pertama mungkin karena data, ataupun beberapa mungkin orang tua karena dia tidak mengambil maka sekarang kita bekerja sama dengan Menteri dan Bang Imbara ini dipercepat dengan kita cara mencumpul bola Pak ya, kita dengar langsung kita memberikan kunai sekarang saya dan anggota DPR RI Komisi 8 hari ini melaksanakan tegas pengawasan ya terhadap pelaksanaan undang-undang APBN tahun 2022 berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dimana hari ini kita menunjau langsung percepatan ya pembagian bantuan baik PKH dan PKH maupun BPMT ya dan ini semua kita lakukan agar kita memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden kepada kita semua bahwa hari ini uang itu harus cepat sampai di lapangan selamat menikmati